Saya sering mengatakan orang baik itu egois Karena selalu memandang orang maksiat dengan kacamata kebencian Sementara ahli maksiat itu justru memandang orang baik dengan kacamata kasih sayang Suatu saat saya duduk di kafe mau pengajian sama mbak-mbak LC Ledisket, teman-teman pemandu karaoke lah gitu Kalau di Jawa Timur namanya Purel Perempuan relatif selusel, itulah barangkali menurut mereka Nah begitu kita duduk bang, itu ada rombongan pengajian lewat Yang keluar dari mulut mbak-mbak itu saya kaget Apa itu? Saya ngiri dengan mereka loh Gus Malam-malam gini kita mabuk pegang botol mereka datang ke tempat pengajian Bahkan ada yang berebes mas milih Aduh Sementara suatu saat saya menemani beberapa temen yang dalam tanda kutip baik lah Sok suci Sok suci lah Begitu melihat depan kafe melihat mbak-mbak yang menggunakan pakaian seksi Walaupun menurut saya tidak seksi sisalah kostum saja lah Mereka mengatakan apa? Diasar ahli maksiat malam-malam begini malah penuh dengan kemaksiatan Oke di perspektif ya, sudut pandang Sudut pandang Yang ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh rasa cinta Yang dianggap baik memandang orang ahli maksiat dengan penuh kebencian Jadi anda sekarang menempatkan diri pada sudut pandang seperti ini tadi ya? Iya Bekas preman, penyak narkoba Maka saya sampaikan kepada mereka pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat Menarik Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya Daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya This point bagi saya Oke menarik Terima kasih Terima kasih